Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saudara kita bertemu kembali dalam Serambi Topik seperti biasa mengisi segmen di Kompas Aceh hari ini dan saya bersama dengan Bung Zena, Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia Bung, apa aja yang hari ini tampil di Harian Serambi Indonesia? Ya tentu saja ya kemarin banyak kejadiannya tapi kita akan fokus menyorot satu persoalan yaitu tentang proyek pembangunan pabrik semen di Mora 3 artinya mencakup lawung dan bate di PD jadi kan kemarin kita memberitakan tentang ada heboh-heboh juga tentang dihentikan ini ya proyek pembangunan pabriknya dihentikan kemudian ternyata setelah kita konfirmasi yaitu dari Direktur PT Semen Indonesia Aceh mengatakan bahwa memang tidak dihentikan tapi beliau sehingga sendiri agak merasa aneh ya ketika ini kok ada memang suratnya tapi kok bisa keluar padahal kan belum diserahkan masih dalam pertimbangan karena ada masyarakat yang mau minta seperti itu jadi kita kemarin langsung teman kita yang di Melabuh langsung mengkonfirmasi ke Wakil Gubernur Aceh yang kebetulan berada di Aceh Barat di Melabuh pada saat menerima ada kunjungan dari Menteri Kelautan ya ibu Susi nah disitu ditanyakan bagaimana sikap pemerintah Aceh ya karena ini kan investasi yang cukup besar dan kabarnya juga pabrik semen pabrik apa namanya PT Semen Indonesia yang akan membawahi yang sedang membangun pabrik semen Indonesia Aceh ini itu sudah menginvestasi sudah puluhan bahkan katanya ratusan miliar mereka yang sudah menggelontorkan disitu sudah dibangun pelabuhan bakal cikal bakal pelabuhan nanti yang untuk mengangkut semen sudah dibangun jalan sudah ada masjid juga ada beberapa komplek yang nanti nantinya infrastruktur pendukung sedang dalam proses sedang diproses jadi sudah ratusan jadi kalau misalnya ini terjadi misalnya dihentikan benar-benar kalian kan cukup merugikan pemerintah Aceh ya karena ke depan ini kan oh dianggap investasi di Aceh ini artinya kalau aman sudah aman tapi merasa tidak nyaman seperti itu ya masih ada ganjalan ya kalau bahasa kita di selama Indonesia kemarin itu macet ya ya macet artinya macet ini konotasnya seperti apa memang hasil konfirmasi kita hari ini bahwa tidak bisa berjalan dulu karena ada sesuatu iya karena kemarin awal-awalnya kan heboh-hebohnya ada juga yang apa namanya yang di media sosial kemudian kan berkembang bahwa ini dihentikan seperti itu bahkan ada surat-suratnya dipublikasi juga ya dari yang ditandatangani oleh Dirut Petesia ya Pak Bahar Samsu bahwa ini sudah dihentikan proyek pembangunan sudah dihentikan ini kan cukup mengagetkan ketika ini sudah berjalan dengan investasi uniku besar ternyata dihentikan nah kemudian kita bertanya apakah benar dihentikan nah Pak Bahar Samsu Dirut Petesia ini membantah tidak ada penghentian tapi memang ada memang bermasalah di sana kita sedang berupaya menyelesaikan ini terutama dengan PT Samana ya Samana Citra yang kabarnya apa namanya yang mereka yang memiliki lahan dan kabarnya memang ini yang PT Samana ini yang bermasalah dengan warga masyarakat terkait sengketa lahan nah PT Samana sendiri kemudian kan kita konfirmasi PT Samana juga hari ini eh kemarin kita konfirmasi kita turunkan hari ini PT Samana yang mengatakan bahwa memang sudah selesai semua lahan jadi tidak ada sengketa paling ini cooling down sementara kah gitu untuk melanjutkan kembali kita belum tahu juga ya belum tahu tapi sikap pemerintah gimana bang setelah tadi dengan Wagup ada konfirmasi dari Wagup Wagup sendiri mengatakan bahwa ini kan harus mereka akan memfasilitasi membediasi semua pihak termasuk PT Semen Indonesia kemudian pihak Samana sebagai pemilik lahan juga warga di sana akan difasilitasi dimediasi untuk membicarakan apa dimana gendalanya apa masalahnya sehingga ini akan diselesaikan ini kan sebuah kabar yang cukup bagus ya ketika mereka masyarakat juga menganggap kita melihat di media sosial bagaimana tanggapan masyarakat mereka menganggap bahwa seperti pemerintah tidak peduli dengan keadaan di sana bagaimana sudah terjadi seperti ini ini investasi investasi untuk Aceh umumnya gitu ya kita akan melihat kalau ini sukses investasi ini ya karena di sana juga nanti akan ada jalan tol kita akan dibangun jalan tol yang akan melewati ya dekat-dekat dengan lawung juga dengan Muara Tigar nanti sampai ke Padang Tiji tembusnya dan ini kita lihat ada hubungannya juga ya jika ini kemudian sukses investasi-investasi lagi gak masuk ada juga yang berpendapat jika ini tidak sukses maka sia-sialah Pak Gubernur kita mencari investor keluar mereka calon-calon investor biasanya juga akan bertanya karena semen Indonesia ini kan BUMN yang cukup besar mereka punya sampai punya pabrik semen Padang kemudian di Gresik kemudian juga sampai ke Vietnam punya mereka punya pabrik semen orang-orang luar pasti akan bertanya kenapa ada apa dengan Aceh dan kita memang menurut saya sih ini harus diselesaikan dengan masyarakat bagaimana masyarakat ya kalau misalnya Samana kan menganggap bahwa ini mereka punya apa namanya surat-surat lengkap dengan secara hukum mereka menang tapi ya bagaimana lah mereka juga harus ikut apa namanya meng-cover permintaan atau masyarakat karena mereka di sana juga akan tinggal di sana seperti itu ya ini ujian bagi pemerintah Aceh ya untuk selesaikan ini harus selesaikan untuk mengambil investor lain untuk masuk ke Aceh kalau tidak kan agak sulit pemerintah berpulauan dari Turki bang ya dia kan mencari investor dari Cina juga ya dari Cina karena saya pikir ini hubungannya sama di Turki di Cina pemerintah aja yang mencari adalah investor untuk bangun listrik ya kita perlu listrik karena pabrik semen juga kalau tidak ada listrik nanti juga akan kesulitan artinya ini terintegrasi terintegrasi jangan ke cake aja kita fokus tapi yang lain kita biarkan oke Bung apa lain yang tampil untuk hari ini saya kira kita masih lanjutan juga tadi kan lanjutan kemudian juga ada lanjutan tentang kasus yang cukup heboh itu pelecehan seksual di rumah sakit Jana Labizin kita menurunkan laporan bagaimana kondisi korban ya yang kemudian yang kemudian kata makciknya atau yang biasa kalau disana disebut bundanya korban mengatakan bahwa apa namanya yang disebut mawar ini keponakannya sudah dibawa ke medan jadi mereka dia harus apa namanya diobati di psikologisnya yang terganggu dia ini pernah menurut makciknya ini sampai meminta ingin bunuh diri merasa ingin bunuh diri karena dia sangat trauma karena dia kan melihat dia sadar pada saat itu dia sadar setengah sadar tapi dia sadar cuma ini masih dalam pengaruh obat bius jadi tangannya gak bisa bergerak bahkan mulut pun gak bisa bergerak tapi matanya dia melihat nah mungkin kita bisa merasakan ya ketika mata kita melihat orang berbuat sesuatu kepada kita mata kita melihat tapi kita gak bisa melakukan apa-apa ini cukup membuat trauma memang kita bisa merasakan nah kalau pun misalnya kata laki-laki terjadi pencurian di rumah kita kita melihat tidak bisa terlihat tidak bisa apa-apa ya ini memang ada juga apa desakan supaya pihak rumah sakit ini betul-betul memproses memproses ini dan kemudian membuat ada apa namanya keamanan ataupun penjagaan disana keamanan pasien karena ini kan dia dibawa di ruangan itu ruangan tempat singgah sebelum dia bawa ke kamarnya jadi dari ruang operasi kan disini singgah sebentar nah ini yang tidak ada yang menjaga tidak ada dokter tidak ada perawat nah ini yang harus diperbaiki sistem pelayanan ini saya pikir gitu oke baik saya kira rumah sakit juga sudah komitmen untuk itu sudah menyerahkan ke polisi tinggal kita tunggu bagaimana kelanjutannya oke bung ini waktu kita tapi hari ini juga batas waktu terakhir partai politik menyerahkan tadi malam tadi malam ya tadi malam semalam menyerahkan KTP dan KTA tapi lengkapnya bisa kita baca hari ini di Serambi Indonesia partai-partai mana yang sudah partai-partai mana ada yang tidak mendaftar tidak mendaftar oke baik terima kasih bung waktunya nanti kita ngoprol lagi di kesempatan mendatang dan saudara demikian Serambi Topic untuk hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh